Jujur saya juga gak nyangka ya, segini rame ya. Oke, perkenalkan nama saya Eka, saya dari Surabaya. Saya di IFC ini mencapai peringkat busido yang ke-8. Jadi ada 8 busido di Indonesia yang periode ini ya. Yang periode lalu gak ada busido, masih yang paling tinggi Demyo. Saya akan sedikit sharing ya, jadi mungkin teman-teman melihat saya sekarang, oh enak, udah jadi busido. Oh enak, income-nya banyak. Nah, tapi mungkin teman-teman juga banyak yang gak tau, dulunya saya gimana. Nah, saya akan sharing, jadi sebelum mengenal IFC, saya udah 8 tahun berkecimpung di dunia MLM. Tapi ya ujung-ujungnya seperti itu, gak ada yang bisa dibilang sukses. Bahkan ujung-ujungnya ya pasti begitu kita bangun 1 tahun lanjut lagi, kita bangun setahun lanjut lagi. Jadi gak bisa ngumpulin duit dari MLM. Nah, itu yang terjadi. Bahkan di MLM saya yang terakhir, yang sebelum ketemu di IFC, saya ini minus setahun, kondisi keuangan saya ini minus setahun. Nah, minus setahun ini, ya kita tahu lah, hidup di Surabaya dengan dua anak. Apa, dua anak dan orang tua dua, pasti di atas 20 juta, biaya hidupnya. Nah, anak saya dua-duanya SMA. Nah, sedangkan income saya di MLM yang sebelumnya itu, itu cuma ya paling mentok 10 juta. Jadi, setiap bulan itu saya harus, istilahnya untuk pertahan hidup itu saya harus mencari pinjaman. Jadi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya gak bisa nutup. Sampai akhirnya gak bisa nutup, jadi kartu pelidik belum, apalagi, SPP gak bisa bayar, cicilan mobil gak bisa bayar, listrik rumah hampir diputus, apa lagi. Terus pokoknya gak seperti itu lah. Nah, sehingga saya ini, bisa dibilang hampir putus asa. Karena saya sebagai anak laki, satu-satunya di keluarga, adik saya dua perempuan, jadi saya ini di posisi gini, sebagai anak gagal, ya kan, sebagai anak ini gagal, sebagai orang tua pun saya gagal. Nah, terus saya ini bingung mau ngapain, utang banyak, gak bisa bayar, terus calang bayarnya gimana itu gak tahu. Karena memang waktu itu benar-benar buntu jalan. Nah, sempat saya hampir putus asa itu, saya mau ke Amerika. Maksudnya kerja, bukan kerja jalan. Nah, saya mau ke Amerika, tapi saya ini masih, apa ya, masih gak bisa ninggalin keluarga. Kan ke Amerika kan pasti butuh waktu, udah mungkin sebulan, dua bulan. Pasti bisa bertahun-tahun, gak kumpul keluarga. Nah, jadi saya mikir, adik dari Amerika, gak kumpul keluarga beli apa, gitu. Biasanya kumpul, gak kumpul. Tapi kalau gak ke sana itu, gak ada solusi lain, kerja ikut orang yang gak laku, mau ke bisnis sendiri yang gak ada modal, orang itu bingung. Nah, singkat cerita, kok saya ini tiba-tiba diajak teman saya di AFC. Ya, saya tahu AFC ini MLM lagi. Tapi yang saya lihat, oh, ini kok produknya Jepang. Nah, setahu saya produk Jepang ini pasti kualitasnya bagus. Nah, yang kedua, ini bukan diproduksi oleh MLM. Beda kayak MB, Hebala, atau anu. Karena AFC ini memang bukan MLM ya, disananya. Jadi memang mereka usaha farmasi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan produknya, kualitasnya. Nah, itu yang membuat saya tertarik dulu. Tapi, ketika saya minat, saya pasti akan belum cerita ke istri saya. Ini loh, ada MLM baru. Masih belum begitu bumi. Lalu bilang itu, ke istri saya. Terus langsung, gak usah, langsung, gak usah, kayak apa. Maksudnya gini, aku bilang itu masih cari maut tangan. Aku mau jalan. Tapi dia langsung ngomong, gak usah, nanti ujung-ujungnya ya, tambang buang duit. Apa, gak dapat duit, tambang buang duit. Wah, terus aku ya. Waktu itu bingung juga. Akhirnya saya memutuskan untuk nego sama aplen saya, yang awal saya. Nah, jadi saya cuma bilang ini, namanya Bas Suki ya. Terus, kalau pinjem modal, kan enak ya. Kan kasar ya. Aku cuma pinjem. Terus, aku tolong ke saya no katekri. Nah, buat no cicilan 12 kali, nanti, aku yang bayar tiap bulan. Nah, seperti itu. Karena waktu itu, gak ada pikiran lain. Tak tolak gara-gara gak punya uang. Ya, aku gak bisa join. Ya, kan? Nah, tapi waktu itu aku, apa ya, tapi kayak gini, hutang sudah banyak, ditambah lagi hutang 20 juta, menurutku, gak terlalu pengaruh. Ya, misalkan hutang saya, 500 juta waktu itu. Tak tambahin 20 juta lagi, gak mungkin nge-fek. Bener ya, gak mungkin nge-fek. Karena hutang itu sudah banyak. Nah, tapi, kalau aku sukses, mungkin aku bisa membayar hutang, Daripada aku tidak, ada usaha sama sekali. Pasti ya, jauh lebih, apa ya, jauh lebih sensalah, kalau aku gak ada tindakan. Nah, waktu itu, aku nipunya kayak gitu, nipunya halus. Kamu gak punya catuk gigit. Aku tolong buat pencicilan 12 kali, nanti, berbulatnya aku yang bayar. Nah, waktu itu dihitung sama Pak Suki, aduh bunga ini, kurang lebih 1 juta setengah, waktu itu. Emang-emang. nah terus ya weh segini tapi jemi setahun ya tapi itu 6 bulan lagi aku bilang ya weh tak apa-apa ya weh tak apa-apa tak cekir ya dia bulan waktu itu saya gabung sama kondisinya waktu itu saya join bulan 3 dijoinkan bulan 3 tahun lalu nah waktu itu kondisinya sama seperti sekarang barang kosong barang kosong jadi aku join diamond saya join diamond saya cuma dikasih 1 box saya cuma dikasih 1 box nah ini setiap bulan suruh nyicir cuma dikasih 1 box mau gak mau kan saya harus usaha enggak gerak enggak closing nah cuma mau gerak dikasih 1 box nah jadi waktu itu korban pertama saya itu adik istri saya namanya Emily sekarang pengennya Sogun nah saya tahu Emily ini dia punya sakit autoimun nah saya tawarkan supaya yang penting closing yang penting closing saya dapat kondisinya saya dapat bonus untuk kebutuhan saya secara intinya seperti ini nah saya tawarkan Emily ya puji Tuhan tiba-tiba Emily ini juga tertarik dengan bisnis ya nah langsung joinnya satu diamond 2 rubis puji Tuhan dapat 3,3 masih belum dapat pairing jadi masih belum dapat pairing nah setelah Emily saya kan gak ada produk gak ada produk lagi mau produknya sudah tak kasihkan dia nah terus saya mengajak teman saya gendron sama Sintri itu yang menjadi busidu juga jadi doang saya sekarang busidu itu saya ajak endosilufi itu juga gak gampang nah endosilufi ini crossline saya di MLM sebelumnya nah crossline saya di MLM sebelumnya nah tapi juga sama waktu itu langsung gak gak mau langsung join bukan nolak ya tapi endosilufi ini bukan nolak tapi masih sik tak pikir sik gini sik gitu nah kurang lebih satu bulan baru dia memutuskan join itu endosilufi nah terus saya ajak juga Pak Bobi nah Pak Bobi ini Pak Bobi ini kan teman saya SMA nah saya tahu Pak Bobi ini juga inkarnya merosot di Pruden nah waktu saya ajak Pak Bobi jawabannya seperti itu apa itu sok bun itu tak sok ayam nah sampai sebulan saya sejak tetap gak mau nah di bulan berikutnya jadi dua bulan saya ngerai Pak Bobi ini dua bulan follow up baru dia mau nah jadi pada awalnya teman-teman sebenarnya kita semua sama perjalanan belum tentu enak kalau lihat akhirnya oh enak ya bisa bersitu oh enak ya bisa enggak sebenarnya sama dulu pun saya pernah waktu prospek saya cuma bawa uang 10 ribu saya gak berani naik mobil karena parkir Surabaya itu 10 ribu iya kan saya naik sepeda motor saya naik sepeda motor biar apa parkir paling sepeda motor 5 ribu masih ada 5 ribu biar aku itu saya samit anis saya bener-bener samit anis naik sepeda motor aku prospek gak punya duit tapi gak prospek gak dapet duit tapi mau gak mau naikkan 10 ribu itu saya naik sepeda motor karena naik mobil pasti gak cukup bayar apa bayar parkir aja sudah habis gak bisa beli minum misalnya yang gitu jadi saya naik sepeda motor sampai 10 ribu ya 5 ribu kayak parkir 5 ribu beli aqua itu sudah saya jalan nah jadi saya cuma pesen diri teman-teman jangan modal modal sebagai alasan oh saya gak punya modal karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa modal itu bukan alasan utama untuk kita gak bisa bergabung di Aesu tapi alasan yang pertama adalah kita harus punya tekad untuk merubah hidup kita sendiri nah saya percaya kita punya Tuhan Tuhan pasti akan buka jalan jadi kembali lagi untuk ini ini aku cinta dulu awal ya jadi gak segampang itu juga nah dari waktu berjalan saya mulai mendapatkan tingkat ya lumayan ketika teredah sudah angka 30-an anak saya sudah bisa bayar SPP di jalan mobil sudah mulai lancar bahkan ketika saya samurai itu saya bisa sama istri saya SPP ini bayar setahun sekalian biar gak usah tiap bulan nah kalau dibayar setahun kan pasti ada potongan nah jadi puji Tuhan dan barusan ini saya juga barusan beli rumah dari AFC yang selama ini saya cuma ngontrak bertahun-tahun dan juga saya melihat banyak sekali member-member saya yang ya seperti Pak Kofi juga sama untuk pusing sekarang mulai bisa beli aset beli rumah di tanah dan beberapa juga Pak Yusa sudah mulai beli tanah beli rumah di Jintraling nah jadi menurut saya ini AFC adalah apa ya kendaraan yang tercepat untuk kita merubah nasib kita sendiri oke terima kasih saya kembalikan ke Paulus selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih